Halo, jumpa lagi di channel youtube official seniori, malam hari ini kita akan bahas kembali saham untuk besopaki tanggal 21 Oktober, tapi ini saham yang saya akan bahas ini pertanyaan-pertanyaan dari member saya di tiktok ya. Yang pertama BAPP, kedua AGII, ketiga BDPS, keempat SSIA, kelima UNVR, dan yang terakhir BUL. Sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu bahwa channel youtube official seniori hari ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi yang teman-teman lakukan, karena kami hanyalah memberikan informasi analisa secara teknikal dari segala macam bentuk transaksi menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke, kita hanya memberikan analisa-analisa teknikal untuk saham-saham yang ada di Indonesia. Oke, jika ada teman-teman ingin bertanya, monggo silahkan komentar di bawah video kami, nanti kami akan jawab satu persatu analisa kita berikan kepada teman-teman. Oke, dan untuk itu, dukung channel youtube ini dengan di subscribe, di like sebanyak mungkin, agar youtube ini bertambah makin banyak, sehingga suatu saat nanti kita bisa sama-sama-sama belajar. Oke, langsung aja kita mulai yang pertama ya, BAPP atau Bank MNC Internasional. Oke, kemarin ditutup melemah 10 poin atau di harga penutupan 256 atau minus 3,76%. Dilihat dari teknikalnya, MNC ini sedang don't rent, tapi akan set away teman-teman. Oke, dan ini peluang untuk naik untuk Bank MNC ya teman-teman ya. Untuk teman-teman ingin beli, itu bisa dibeli di sekitar 226 sampai kurang lebih 242 teman-teman. BABP ini target terdekatnya itu bisa mencapai 480, target terjauhnya bisa ke 600an ini teman-teman untuk BABP ya. Next, AGI, Aneka Gas Industri. Kemarin ditutup menguat 20 poin di harga penutupan 1545 atau menguat 1,31%. Oke, nah untuk AGI, ini sedang mengalami set-duit teman-teman. Oke, nah untuk teman-teman ingin beli, bisa dibeli di sekitar harga 1495an. Ya, 1495an sampai ke 1530 teman-teman ya. Target terdekat untuk taking profit untuk AGI, di sekitar harga 1715, ya 1715 sampai kurang lebih 1825an ini teman-teman untuk AGI, ya. Next, BTPS atau Bank BTPN Syariah. BTPS kemarin ditutup stabil di 3800an ya, tetap. Nah, start-up nickel, BTPS ini sedang uptrend nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli, ya, BTPS itu di harga sekitar kurang lebih di sekitar 3600an ya, 3600an sampai ke 3720 ini teman-teman. Oke, targetnya ini untuk BTPS itu bisa ke 4000an nih teman-teman ya. Kalau kita mau sabar menunggu sampai kurang lebih sama air tahun, ini kurang lebih bisa sampai 4100an ya teman-teman ya, untuk BTPS-nya ya teman-teman ya. SSIA, Surya Semesta Internusa. Kemarin ditutup melemah 8 poin di harga penutupan 482 atau minus 1,63%. Untuk SSIA, start-up nickel di layar monitor ini ter-display sedang downtrend nih teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli bisa di harga cicil di 476 ya, sampai ke 480 nih teman-teman ya. Target terdekat untuk taking profit di range harga 530 ya, sampai bisa ke 580 nih teman-teman untuk SSIA-nya ya teman-teman ya. Next, UMVR, Unilever Indonesia. Kemarin ditutup menguat 25 poin di harga penutupan 5125 atau naik 0,49%. Dari technical ini, di layar monitor ini menunjukkan UMVR sedang uptrend nih teman-teman ya. Nah, besok pagi untuk teman-teman yang ingin beli itu bisa dicicil di sekitar harga 490, 490 ya, 490 atau bisa sampai ke harga 5 ribuan nih teman-teman ya. Dari 490 sampai ke 5 ribuan nih teman-teman untuk UMVR ya. Nah, targetnya untuk taking profitnya untuk UMVR bisa mencapai target terdekatnya ke 5400an nih teman-teman ya. 5400an sampai 6 ribuan nih teman-teman ya untuk UMVR ya teman-teman ya. Oke, next, bull, buana lintas lautan. Oke, kemarin ditutup tetap 266, oke, belum ada perubahan. Nah, dari sisi technical, bull ini sedang mengalami downtrend nih teman-teman ya. Hati-hati untuk teman-teman member saya, hati-hati untuk beli-beli bull ini ya. Ini kemungkinan bisa sampai ke 240an nih teman-teman ya. Ini hati-hati ya. Antara 240 sampai ke 250an nih teman-teman. Untuk lagi masa downtrend ini teman-teman ya. Tapi ini kalau misalnya udah tembus ini, kemudian bisa mantul ke 300an nih teman-teman. Tapi untuk minggu depan, ini bull ini bisa, masih bisa downtrend nih teman-teman. Jadi hati-hati. Jadi ini pergerakannya cepat banget. Jadi teman-teman ingin beli, ya mungkin hati-hati ya. Karena ini bisa downtrend banget nih teman-teman, hati-hati. Karena secara tanikel sekali lagi ya, secara tanikel ini masih mengalami downtrend. Downtrend cukup banget nih. Oke. Sekian dulu dari saya teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini dengan di subscribe, di like. Dan jika ada teman-teman ingin bertanya, boleh monggo silahkan komen di bawah video ini. Nanti kita bantu analisanya secara tanikel. Oke. Sekali lagi, dukung channel ini. Sebanyak mungkin dengan di subscribe, di like, ya. Supaya channel ini semakin lama makin berkembang besar. Sehingga suatu saat kita akan belajar bersama-sama. Live sama-sama. Mohon dukungan ini dari teman-teman. Dan sekali lagi, channel YouTube ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi-transaksi yang teman-teman lakukan. Karena kami hanyalah sebagai analisa secara tanikel. Supaya teman-teman bisa paham, bisa mengerti pergerakan saham di Indonesia. Sehingga bisa dapat hasil yang maksimal juga. Oke. Sekian dari saya. Tetap semangat. Jaga kesehatan selalu. Jaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Jaga keumunan. Jangan sampai keumunan. Oke. Salam hangat, salam hormat, salam sayang semuanya buat teman-teman. Buat keluarga teman-teman dimanapun berada. Oke. Kita jumpa lagi besok malam. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax